Halo AutoFamily, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Indra yang selalu mengupas produk Toyota. Ini dia mobil SUV dari Toyota berbasis crossover, yaitu All New Toyota Corolla Cross 2020. Di mana Corolla memiliki dua versi yaitu di sedan, yaitu Corolla Altis, dan di SUV adalah ini dia guys, Corolla Cross. Nah, di Toyota Corolla Cross ini memiliki dua line-up, yaitu di tipe hybrid, dan yang kedua di tipe non-hybrid. Dan kali ini Indra akan meng-review satu unit Toyota Corolla non-hybrid yang 2020. Oke, AutoFamily jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, like, dan komen, dan aktifkan notifikasinya agar semua produk terbaru tersampai ke AutoFamily semua. Oke? Oh, oke nih guys. Kayaknya ada tamu, bagaimana kita sambut tamu dulu, ada customer, kayaknya dia mau beli apa. Yuk, kita lihat tamu yang satu ini. Tunggu sekali. Selamat datang di Auto2000 Radio Dalam. Dengan Indra bisa dibantu, Pak. Ini untuk tipe yang non-hybrid. Mohon maaf sebelumnya dengan Bapak siapa? Saya dengan Yonda. Oh, Pak Yonda. Pak Yonda lagi cari Toyota Corolla Cross ya? Betul. Nah, ini nih Pak. Kayaknya cocok untuk Bapak. Kira-kira untuk fitur-fiturnya, Pak Yonda udah tahu atau belum? Belum. Belum ya? Oke, baik. Ada yang hybrid dan non-hybrid. Pak Yonda mau tipe yang mana, Pak? Oke, ini yang tipe yang bensin. Kita lihat di depannya, Pak ya. Untuk headlamp-nya, kita nyalakan dulu. Nah, untuk di headlamp di Toyota Corolla yang terbaru ini, dia sudah LED. dan juga sudah bi-beam LED. Jadi, penerangannya sangat baik pada malam hari. Dan terdapat juga lampu DRL. Nah, untuk style dari grill depan dari Toyota Corolla ini, sudah trapezoidal. Jadi, terlihat lebih kokoh, lebih mewah ya. Karena kita lihat, Pak Yonda bisa lihat, untuk grillnya sangat tebal. jadi kelihatan lebih premium, lebih mewah mobil ini. Ya, benar ya? Oke, kita lihat ke bumper ke bawah. Sudah terdapat lampu kabut, fog lamp. Dan fog lamp-nya ini, dia ini sudah LED. Oh, dia LED juga ya? Udah LED, betul. Benar. Kita lihat di ruang mesin. Dungu sebentar, Pak Yonda. Nah. Untuk kapasitas mesin dari Toyota Cross ini, di 1.800, Pak. 1.800 cc. Lalu. Ini di mana ya? Saya juga tidak tahu. Nah, kita lihat untuk kapasitas mesin dari Toyota Cross ini. 1.800 cc, 4 silinder, DOAC, dan sudah dual VVTi. Nah, tenaganya di maksimum, ini di 140 PS di 6.400 RPM, Pak. Dan di torsi, di 17,5 kgm di 4.000 RPM. Jadi, untuk torsi dan tarikannya pun juga sangat baik di Toyota Corolla Cross ini. Keren, Pak, ya? Dan mesin-mesinnya, tataan-tataannya juga sangat rapi dan bersih. Ini lebih di dalam ya, Pak. Benar. Gak deket banget ya. Jadi, kalau misalkan terjadi eksiden atau ya, amit-amit, masih jauh badan mesin ini. Keren, ya, Pak, ya? Bagaimana? Kita ke samping yuk, Pak. Lihat. Nah, oke, Pak Yonda, untuk profile dari ban Toyota Corolla Cross ini sudah menggunakan Michelin dengan ring 18. Jadi, sangat baik untuk ukuran dari velg ban ini. Kita lihat ukurannya. Itu di 225, di per 50 di ring 18 ya. Dengan desain velg, dia dark gray. Ya, jadi keren untuk style dari velg terbaru dari Toyota Corolla Cross ini. Dan sudah ada over fender. Jadi, memang-memang berbentuk style SUV banget mobil ini. Cocok untuk usia seperti Pak Yonda kayaknya mobil ini ya. Nah, bagaimana Pak Yonda? Ya, bagus ya untuk velg ban ini. Ini tapi bisa di upgrade ke ring 20 ya, Pak? Untuk... Oh, bisa. Bisa. Untuk upgrade ke ring 20, mobil ini bisa, Pak. Gitu. Ini tapi banyak warnanya. Tidak cuma ini. Oke, untuk varian warna di Toyota Corolla Cross ini ada banyak. Ada warna merah, warna hitam, warna putih, ada warna silver, dan warna gray. Hitam ya. Kebetulan di kami juga ready stock warna hitam, Pak Yonda. Gitu. Nah, ada nih satu lagi nih Pak Yonda, untuk style dari spion Toyota Corolla Cross ini. Dia udah lengkap, udah auto-founding, pastinya udah auto-retrack, dan sudah electric mirror. Jadi udah lengkap. Terdapat juga lampu sen. Gitu. Pada saat kita kunci, tentu dia otomatis ketutup sendiri, dan ngebuka sendiri. Dan... Oh, ada sunroof gitu ya Pak? Oh, ada sunroof tentu. Keren ya Pak ya? Jadi mobilnya udah ada sunroof, di Toyota Corolla Cross ini. Selain udah ada sunroof, dan spionnya ini sudah lengkap, kita lihat handle pintunya Pak Yonda. Dia sudah smart entry. Jadi, canggih nih. Untuk mengunci, ataupun membuka, hanya dengan sentuhan. Tuh. Dan menutup pun, dan mengunci tinggal dengan sentuhan, kunci kontak, hanya cukup di kantong. Jadi keren ya? Udah canggih mobil, Toyota Corolla Cross ini. Yuk, kita lihat, di style dari pintu belakang, seperti apa? Untuk di belakang, dari Toyota Corolla Cross ini, kita lihat dari kacanya, dia udah defogger. Untuk menghilangkan embun, pada saat cuaca hujan, kuiper, dan sudah rear camera. Jadi, betul, memudahkan. pada saat kita parkir, mundur, dan lain-lain ya. Dan juga terdampak fitur, corner sensor. Sensor parkir ya, 4 titik. Jadi, udah keren. Tapi ini udah, 3 fixi belum Pak? Untuk kamera, belum 360. Yang 360, ya mungkin bisa upgrade. Kalau yang mau yang 360, belinya Alphard. Itu ada. oke, oke kita lanjut, untuk di dalam bagasi. Nah, di bagasi ini, untuk ukurannya 440 liter, jadi, untuk, bagasi ini, ruang bagasinya sangat luas, Pak Yonda. Dibandingin, SUV-SUV lainnya. Nah, di dalam ini, terdapat, ban serep, dan, toolkit ya. Oke, tadi, udah terdapat ban serep di dalam, udah lengkap. Ruang kabin bagasi juga luas, kurang lebih bisa, 4 atau 5 koper medium lah. Jadi, oke banget, untuk memilih mobil ini Pak Yonda. Nah, lebih enaknya, kita lihat interior, dari mobil Toyota Cross ini. Boleh. Oke, Pak Yonda, mengendarai sendiri, driver atau mau pakai sopir kira-kira? Pakai sendiri. Pakai sendiri, berarti di sebelah kanan Pak. Oke, boleh Pak. ya, terima kasih. selamat menikmati 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 selamat menikmati